Halo tulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sayur Kampung Oke lor di video kali ini Kita akan membahas tentang Pembuatan bedengan atau gulutan Atau paret dengan Menggunakan kultivator Kuit cakar baja ya lor Tentunya ini menggunakan RTH di bagian belakangnya Sebagai pelontar tanah Ke kanan dan ke kirinya Nah lor sebelum Dilakukan pembedengan seperti ini Penggulutan seperti ini Tentunya tanah harus diolah terlebih dahulu Biar bisa Untuk digulut Tanah harus dalam posisi yang sudah Gembur ya dan Usahakan dalam kondisi tanah Yang kering jangan yang basah Karena kalau basah Biasanya dia akan Lengket di bagian RTH nya Nah untuk mendapatkan hasil yang rapi Kemudian Kedalamannya bisa sama ya Intinya itu Memuaskan Jangan lupa di belakang dari RTH nya itu Dipasangi Luku kupu-kupu Selain membuat hasilnya Rapi lor Luku kupu-kupu ini juga berfungsi Sebagai penambah stabilnya Si cultivator ini dalam membuat Paretan Nah banyak dari kita Khususnya untuk pemula Biasanya membuat Jalur atau lajur itu Untuk lurus gitu Sangat kesulitan Nah tipnya Lebih baik Dulur-dulur memakai Pemancang ya Bisa dari Tali rafia Atau mungkin Menggunakan Senar Yang cukup panjang Tapi kalau sudah terbiasa Nanti cukup dikasih patok aja Dari ujung ke ujung Biasanya kita bisa Mengarahkan Si cultivator itu Untuk berjalan lurus Gitu Atau Kalau teman-teman Mau yang Lebih bagus lagi Hasilnya Jadi Lemparannya lebih bagus Kemudian hasilnya juga Lebih bagus Tapi ini agak memakan Waktu lama Ini Dulur-dulur bisa Untuk berjalan mundur Terlebih dahulu Sebelum Dilewati Dengan Cara maju ya Jadi Gunanya Biar Tanah yang mau dilewati Itu bisa Lebih gemur lagi Gitu Jadi nanti hasilnya Ketika kita Jalan maju Paretan ini akan Lebih bersih Lebih rapi lagi Hasilnya Kemudian Kalau ada yang Bertanya Untuk Lebar Dan kedalamannya Itu Memakai RTH Punyanya Quick cakar baja Itu bisa Seberapa Ini Tergantung kita Ngukurnya Tergantung kita Ngaturnya Kalau untuk Kedalaman maksimal Bisa sampai Kedalaman 40 Saya pernah Bikin itu Juga hampir 50 cm Bisa Untuk melontarkan Apa namanya Tanah itu Masih bisa Kalau ada Dulur-dulur yang Kesulitan Untuk mendapatkan Kedalaman segitu Kemungkinan Pemasangan Dari roda Impalanya Itu terbalik Kemungkinan Atau Bisa jadi Juga Penggarapan Tanahnya Kurang dalam Jadi Dia Masih keras Kalau mau Ngambil Dalam Nah Kalau untuk Luasnya Atau Lebarnya Lebaran Paret Yang bisa Dibuat Dengan Ini Itu Maksimal Saya Pernah Buat Itu 60 cm Oke Lur Sampai Disini Dulu Video Tentang Pembahasan RTH Kalau ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Di kolom Komentar Dan Jangan Lupa Untuk Dukung terus Channel Ini Dengan Cara Klik Tombol Like Dan Juga Subscribe Agar Kami Terus Bersemangat Untuk Memberikan Video Video Yang Menarik Untuk Anda Simak Oke Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh